Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bikin bunga cakung lagi Siapkan pewarna Bisa pewarna makanan, bisa one text Larutkan garam Larutkan pewarnanya Masukkan keloput yang kering ya Rendam semua bagian Rebus kira-kira 5 menit Keringkan dan dapat warna yang cantik seperti ini Gunting keloput sekaligus 2 warna Kita kira-kira 7x7 seperti ini Potong diagonal dua-duanya ya Potong juga keloput calon daun warna hijau Dengan ukuran yang sama Potong diagonal juga Kita lanjutkan untuk merekatkan Pilih warna yang berbeda Kasih lem bagian tengah Masukkan kawat kecil Saya menggunakan kawat perhiasan ya Agar tidak bergarat Tempelkan warna lain Dengan serat yang berlawanan Agar kelihatan lebih cantik Potong serapi mungkin Hasilnya akan seperti ini Buat variasi warna lainnya ya Untuk daun juga Kita lekatkan dengan lim dulu Pasang kawat hiasnya Lekatkan sisi daun yang lain Usahakan seratnya berlawanan ya Agar menyerupai serat daun yang cantik Potong juga untuk daun gunakan gunting zigzag Agar lebih menyerupai daun Buat juga warna lain untuk kombinasi Kuning misalnya Cantik sekali ya Hasilnya seperti ini Kita lanjutkan untuk membuat putih Gunting zigzag Kemudian Kita suwir-suwir menggunakan tangan saja Pasang tangkai Oke selanjutnya Kita lekatkan mahkota bunganya Untuk satu kuntum bunga Aku memakai Lima mahkota ya Lima mahkota Aku kira Sudah cukup cantik Lekatkan serapi mungkin Rapikan Balu dengan floral tip warna kuning Pasang daunnya Untuk satu tangkai Aku pasang tiga daun Agar lebih rame Lebih cantik Oke rapikan lagi Alhamdulillah Bunga kita sudah jadi Selamat mencoba Selamat berkarya Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa